Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Kakek Ina disini. Jadi teman-teman, kemarin itu kita sudah dapatkan kita punya becak yang selama ini kita tunggu-tunggu dari Babu. Jadi ini tuh kayak cargo bike begitu, kalau di Indonesia mungkin kita kenal kayak becak, sepeda yang bisa bawa muatan begitu ya. Kita punya becak ini dikirim langsung dari Belanda, kita sudah bikin sedikit test drive, tapi belum bikin test drive yang banyak begitu. Jadi hari ini kita akan bikin test drive yang lebih jauh lagi. Dan kemarin pas coba tuh kita sudah suka sekali, jadi kalian langsung saja lihat ini dia cuplikan videonya. Selamat menonton! Wow, kita punya ini sudah datang. Besar sekali. Halo! Ini langsung diantarkan dari Belanda ini. Wow! Si Paul sudah tidak sabar. Kita nanti harus langsung unboxing dan kita harus langsung lihat di dalamnya seperti apa. Karena kita harus lakukan pengecekan. Iya, sepedanya. Pindah, Paul. Hihihi. Kita langsung unboxing. Apa? Kita harus lihat juga. Ini listnya. Ini kinder seats yang di bawah sudah ada. ya ya gina regenshoots is of the best anti rutschmater ya good ya kenal tas is washain list ya kok masnel kita harus pastikan semuanya ada di dalam list ini di dalamnya nanti ada supaya anak-anak tidak tak lucur begitu mereka belajar diajarin kamu ingin mencoba dengan Mika? Mika kamu harus memakai jaket kamu, mari bagaimana sayang? hai Mika, hello dia yang peresmian ini bye bye Mika doei no answer, keine antwoord i want to go again, you want to go again? you go to your daddy with the farad? with the bicycle? yes yes hahaha you are a real dutch hahaha with the farad dia mau ke, dia punya bapak katanya pake sepeda now, today you can pick Elena up with the farad you want to pick up Elena nih? not need? not need, Elena still, dia pake Elena put sepatu tadi gara-gara setelah lalu buru-buru mau pake sepatu, tidak dapet dia put sepatu bagaimana bapak, suka sekali hahaha ini kita unboxing dulu, buka dulu dia punya plastik-plastik ini betul-betul baru dan kalian lihat, tuh buka dulu dia punya itu plastik jadi ini yang bagusnya, disini dia punya baterai itu karena ini kan mau sepeda elektrik, baterainya tuh bisa dilepas tuh, bisa dilepas dan bisa di cas di dalam rumah saja begitu teman-teman ininya buka dulu kayaknya, tuh oh ini buat tempat casnya nah, tuh, lihat cuma dibuka saja begitu cuma dibuka saja begini dan kalian bisa ambil baterainya dan cas di mana saja begitu ya jadi tidak perlu bawa masuk satu sepeda semua untuk untuk cas dia punya baterai oke, jadi ini kita punya sepeda sudah datang, kaki tidak sampai tapi nanti bisa dikasih turun bisa dikasih turun, you want to sit inside? sepeda tenang kita kasih duduknya di dalam dulu guys good pokoknya nanti bisa dikasih pakai seatbelt tapi nanti Mika Sabah atau Ante Trisna mau kasih lihat ini dulu kita dikasih juga extra, ini caset buat si Cal jadi untuk anak-anak dia masih bayi, ini casetnya kayak caset apa namanya, bicycle seat pokoknya tempat duduk buat Cal nanti bisa taruh di sini atau di bawah eh kayaknya taruh di sini ding, supaya dia punya, apa namanya ini pakai sabuk pengaman juga dan ini ada sabuk pengaman ekstra nah, terus kita dikasih juga ini buat, ini buat apa? oh buat satu tempat duduk saja begitu jadi kalau misalnya kita mau pakai car seat yang Cal punya yang ini buat satu tempat duduk saja begitu begini, ini buat dia punya kunci buat apa namanya kalau misalnya kita di kota atau dimana gitu yang kita mau kasih tinggal sepedanya buat parkir, kita bisa pakai kunci ini ini, oh ini buat chargerannya ini buat cas, dia punya baterai yang tadi saya kasih lihat kalian dia bisa, apa namanya, di cas di dalam rumah ya nah ini tuh untuk, apa namanya, kayak atapnya begitu jadi kalau misalnya musim hujan, kita bisa pakai atap juga jadi nanti dia jadinya kayak begini ya ini atapnya di bawah ya, jadi itu sudah, Paul mau coba lagi dan Mika satu ronde Mika, kamu mau pergi dengan Uncle Paul lagi? dengan busi? ya ya tuh, jadi mereka aman, tidak akan tabanting manja jadi ini cukup buat tiga ya Elena bisa di sini, saya bisa di sini sebenarnya kalau Cal dia pakai dia punya karsit dia bisa di depan sini juga Elena, Cal, Ibu, Papa, Ibu ya kita pergi nyari-nyari sedap apa nih? betul, sayang kalau tidak bisa aku bilang hehehe bisa nih aduh, enak sekali ini kalau, sudah kita punya motor dan mobil pensiun sudah dipakai ini saja luang dia dia misalnya dia 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 rindo Sampai Enaknya Dan kamu suka Mika? Oke Dia mau lagi ketagihan Selamat pagi Jadi hari ini keesokan harinya Dan kita sudah kalian lihat Ini dia punya becak Saya bilang saja becak ya Kalau di Jerman namanya Lastenfarad Cargo bike Jadi Hari ini kita mencoba Dia punya atap ini Jadi kalau misalnya musim hujan atau musim dingin Kita bisa pakai atap supaya anak-anak tidak terkena angin Dan tidak kedinginan di dalam Dan juga supaya tidak hujan Nah ini atapnya tuh Atau sebelumnya kalian lihat sini dulu Masuk Nah ini Halo semua Halo semua Jadi ini tuh sangat cukup Kalau misalnya kita bawa dua anak Terus di dalamnya sini kita bisa taruh belanjaan Kalau kita mau pergi belanja Atau kita bisa taruh satu car seat Buat satu bayi Jadi sepeda-sepedanya babu itu Mereka juga punya Kayak apa namanya Aksesoris pelengkap begitu Untuk kayak tempat untuk taruh car seat begitu Jadi dia nanti ada kayak seat beltnya juga begitu Cuma kita tidak pakai itu Karena sikal dia sudah dapat tempat duduk khusus dari sepeda yang kemarin Kalian lihat itu yang warna hitam ya By the way ini Mika pake Elena pujeged Karena ada pujeged lagi kotor Lagi dicuci Ini Tinggal dibuka Digulung Mika tangan di dalam Tinggal ditutup Nah I will drive Tinggal ditutup Jadi anak-anak itu tidak akan terkena angin Kalaupun kena tidak akan banyak begitu teman-teman Dan kalian lihat fungsi-fungsi di luar ini Yang kayak ada tempat taruh kaki gini Ini fungsinya adalah untuk mereka anak-anak bisa naik ke atas Sendirian Jadi mereka bisa mainjak disini terus naik ke atas Ya kayak Elena Dan fungsi kedua adalah Kalau misalnya hujan dan di dalam basah Air itu bisa keluar lewat lubang-lubang ini Sama di depan sini Ada depan sini juga ya Ada sedikit lubang Terus dan kalian lihat itu lagi Kalau musim panas Ya kalau musim panas Kita bisa bikin ventilasinya kayak gini Jadi ini tuh ada kayak bukaan sedikit Supaya Banyak angin yang bisa masuk ke dalam gitu Gitu Wow Kok sudah pernah coba? Belum Saya belum pernah coba Sekarang gue coba Tapi kok harus kasih pendek kursi dulu Kurang lebih akan seperti ini Nanti tempat duduknya ini bisa dikasih pendek Supaya saya punya kaki juga sampai Ini ukurannya si Paul ya Jadi babu ini mereka punya banyak jenis sepeda Yang kita punya adalah babu city mountain Babu city sendiri tuh ada dua Babu city yang elektrik biasa sama yang mountain mountain Itu dia punya motor pakai Yamaha Jadi sudah bagus dan karena kita punya rumah ini kan Bah gunung-gunung ya Jadi memang lebih cocok kita pakai yang city mountain ini teman-teman Tuh dia punya standar juga standar 2 Eh 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 awas Oh iya dia punya kunci Coba kasih lihat Jadi ini dia punya kunci Kayak kunci motor Tuh Kunci motor bukan Bukan maksudnya dia tidak Kayak tidak pakai rantai sepeda gitu Ada juga rantainya sih Kalau kita parkir kita bisa kunci dia pakai ini saja gitu Nah itu otomatis dia sudah akan tidak bisa kemana-mana sepedanya Kasih menyala dulu Kasih menyala dimana Kasih menyala disini Ya Oh gitu ya Oh ini jadi Dia kasih tunjuk berapa kilometer per jam kita akan naik Terus ini baterainya Dan ini Support Oh sekuat apa mesinnya bantu kita gitu untuk Dan yang ini paling enak Ini Ini dia punya gear Sabar nak Oh tuh Kalau ada gunung disini Bisa naik gampang sekali Ya jadi kecokok putar Tuh kalau misalnya jalannya datar Tuh kalian lihat tinggal diputar Terus ini kalian lihat dia kasih tunjuk Seberapa tingginya Gitu gitu Maksudnya Seberapa datarnya Kalau jalan begini Ini lebih Kuat Oh lebih kuat Oke Dan kalau kita bikin gunung disini Ya Berarti lebih santai Oke Oke let's go Anak-anak sudah tidak sabar Bye 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 Let's go Cheers Saya lari-lari Nice Bye bye Lambai-lambai dulu Dui Enak sekali Sekarang giliran Aduh takut Kau mau gimana Tidak berah Tidak berah Selama tidak Tidak pakai sepet Paul tidak bisa Coba-coba Coba-coba Hei kakakina Kakakina tidak tahu naik sepet atau apa Tidak berah Pelan-pelan dulu ya Ya Bye bye Kakakina Tidak berah Tapi asik seru Yee Sudah Saya masih kurang Sudah lama tidak naik sepeda ya Tapi ini serius Gampang sekali Dan enak sekali Naik gunung Saya biasanya tuh Saya lebih memilih Naik jalan kaki Di depan naik sepeda Karena saya punya sepahan Ini tidak kuat Tapi ini betul-betul Santai Ampun deh Nah sekarang saya mau coba standernya dulu Di sini Ji Jalan Oke gitu Sekarang saya juga masuk ke dalam Teman-teman Kalian lihat Bertiga di dalam Hai Paul sendiri di depan Dan ini kita naik gunung Kalian lihat Ya kita bertiga Iya Berempat Dan ini tuh Lagi naik gunung Wuuu Is that sweet? Ya Lagi naik gunung Lagi naik By the way Buat kalian yang tinggal Di daerah Jerman Belanda Atau sekitarnya Buat kalian yang mau beli Sepedanya Kalian bisa langsung Cek saja di websitenya Kalau harga sepedanya Tanpa aksesoris itu Segini Dan lengkap dengan aksesoris itu Kurang lebih segini teman-teman Ya Jadi buat kalian yang tinggal di daerah Eropa sini Yang mau punya sepeda Kayak begini Karena ini betul-betul Bagus sekali Bagus juga untuk lingkungan ya Jadi buat kalian yang mau beli Nanti saya taruh link Di description box Oke teman-teman Itu tadi Test drive kita Dan kalian sudah lihat sendiri Sepedanya betul-betul bagus Dia punya Apa namanya Kayak becaknya Di depan itu pakai kayu Jadi kalau kena hujan pun Dia tidak akan kayak bakarat Berkarat Atau Bakal rusak begitu Jadi Betul-betul mantap sekali Jadi setelah kita uji coba naik sepedanya Kita betul-betul suka Bahkan saya yang sudah lama sekali Tidak naik sepeda Langsung bisa Dan saya tuh Naik sepeda Jalanan datar saja Saya cepat capek Tapi ini betul-betul kayak Santai sekali Begitu teman-teman So buat kalian Sekali lagi yang mau beli Saya akan taruh linknya Di description box Dan pilih-pilih sendiri Model apa yang kalian suka Karena Babu ini punya banyak sekali Varian sepeda-sepeda Cargo nya ya Oke terima kasih buat kalian Yang sudah nonton video ini Semoga kalian suka dengan videonya Dan kita ketemu lagi di next video Dadah Dadah